Selanjutnya Tribuners, Timnas U19 Indonesia membuktikan diri sebagai Raja ASEAN. Timnas U19 Indonesia menjadi tulang punggung Timnas U20 Indonesia, boleh saja tersingkir dari babak penyisihan grup Piala AFF U19-2022. Namun kini mereka sukses membuktikan kualitas pada kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Pasalnya tim Asuhan Sintayong itu sukses membuktikan diri sebagai tim terbaik di Asia Tenggara untuk kelompok usia 20 tahun meski tidak menjadi juara Piala AFF U19 pada 2022 lalu. Hal ini sekaligus menjawab pernyataan salah satu pundit sepak bola asal Malaysia, Raja Isa. Ia sempat menyatakan bahwa duel Indonesia melawan Vietnam menjadi pembuktian siapa yang terbaik di ASEAN. Hal itu disampaikannya sehari sebelum laga Timnas U20 Indonesia melawan Vietnam dikelar pada hari Sabtu kemarin. Pernyataan Raja Isa untuk Timnas U20 Indonesia tidak asal bicara. Malaysia saja yang mengantongi status sebagai juara Piala AFF U19 tahun ini harus tersingkir, usai hanya mengantongi 4 poin dari 3 laga. Malaysia juga harus dibantai 6-2 di laga terakhir melawan Korea Selatan. Sementara itu dari 11 perwakilan Asia Tenggara sendiri hanya 2 yang sudah dipastikan lolos ke putaran utama. Kedua tim itu adalah Timnas U20 Indonesia dan juga Vietnam. Dari kedua tim tersebut, hanya Timnas U20 Indonesia yang keluar sebagai juara grup. Vietnam lolos usai mencatatkan selisih gol yang signifikan sebagai runner-up terbaik. Namun terlepas dari itu, Timnas U20 Indonesia berhasil catatkan rekor sempurna di kualifikasi Piala Asia U20. Selain mencatatkan kemenangan sempurna, Timnas Indonesia berhasil membukukan 12 gol dan kebobolan 3 kali. Catatan ini jadi yang tersumbur di antara wakil ASEAN di susu Vietnam. Catatan kebobolan Timnas U20 Indonesia juga jadi yang terbaik, sama dengan Thailand. Sementara itu, Thailand dipastikan harus menanti hasil hingga bulan Oktober 2022, karena menempati peringkat kelima atau batas terbawah di kelas meneran terbaik. Hal itu terjadi karena kualifikasi Piala Asia U20 Grup H baru akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Kualifikasi Piala Asia U20 Indonesia Memang antapanya sama. Jadi, starting awal, sangat betulnya keras, sampai fisiknya berdua-dua di bapak kebuan. Dan memang sebagai seorang pelatih, ada perasaan atau mungkin insert dalam ketangnya. Jadi, itu yang mungkin pas Kocin bisa berganti tiga pemain itu dengan penegar percayaan dengan tiga pemain. Sehingga kita bisa dapat penerbangan. Dan Marcelino, sebelum bergabung ke Timnas, belum puli total. Maksudnya, dia bermain terus di Liga. Jadi, karena itulah memang alasannya, ketatahannya dimainkan 45 minit saja. Dan kemarin pun sudah dikasih tahu kepada Marcelino bahwa Marcelino akan tidak dimainkan di bawah pertama, tapi di bawah ketua jadi posisi satrolong, adalah Marcelino untuk... Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam lagapamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Hasil tersebut menandakan comeback gemilang Indonesia atas Vietnam. Ini sekaligus membuktikan insting tajam pelatih Sinteyong. Ia menyusun komposisi pemain dengan cermat. Tiga gol Timnas U20 Indonesia dicatatkan oleh Marcelino Ferdinand. Mohamad Ferrari dan Rabani Tasnim. Sinteyong menurunkan pemain-pemain yang mampu menjaga efektivitas permainan tim. Sang pelatih asal Korea Selatan ini juga tahu kapan waktu terbaik memasukkan pemain-pemain yang tepat. Agar bisa melakukan pergantian pemain yang citul, jelas diputuhkan pemahaman yang mendalam mengenai plus minus personel tim beserta kesiapan mentalnya. Sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan panjang dan matang dalam upaya mendapatkan potensi maksimal pemain. Atas alasan itulah, Sinteyong baru memainkan Marcelino Ferdinand pada babak kedua. Sinteyong tahu betul kondisi terkini Marcelino yang belum pulih total dari bermain terus di Liga. Babak pertama dijadikan sebagai persiapan Marcelino agar dapat tampil maksimal di babak kedua. Hasil keputusan dari memasukkan sang pemain bernomor punggung tujuh, tapi hat jelas melalui peningkatan daya dobrak pada babak kedua. Marcelino memberi warna baru dalam penyerangan, dan kemudian mampu mengantarkan Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-60. Pergantian tiga pemain pada menit ke-77 juga menjadi bukti lain kecelian Sinteyong. Pada saat itu, Sinteyong menarik Ginanjar Wahyu, Gagang Rudianto, dan Hoki Caraka untuk kemudian digantikan oleh Beri Susanto, Avrianto Niko, dan Rabanita Stim. Pergantian tiga pemain tersebut seperti akan berujung fatal karena tak lama setelahnya, Vietnam justru berhasil mencetak gol kedua dan berbalik unggul 2-1. Namun, pemain yang dimasukkan Sinteyong lalu berkontribusi besar dalam proses comeback Indonesia pada 10 menit terakhir pertandingan. Dia menuturkan sebagai pelatih ada perasaan dan insting bahwa pergantian tiga pemain itu menambah kepercayaan pemain lain sehingga dapat memenangkan pertandingan. Memang katapannya sama. Jadi, starting awal sangat berterkeras sampai fisiknya berdurung di Bapak Kedua. Dan memang sebagai seorang pelatih ada perasaan atau mungkin insert dalam ketanggungan. Jadi, itu yang mungkin pas Kocin bisa ganti tiga pemain itu dengan benar-benar percayaan dengan tiga pemain. Sehingga kita bisa dapat memenangkan pertandingan. Marcellino, sebelum bergabung ke timnas, belum puli total, maksudnya dia bermain terus di Liga. Jadi, karena itulah memang alasannya ketatahannya dimainkan 45 min saja. Dan kemarin pun sudah dikasih tahu kepada Marcellino bahwa Marcellino akan tidak dimainkan di Bapak Kedua. Tapi, ya, di Bapak Kedua. Jadi, posisi bisa tolong kepada Marcellino untuk memperusiasakan dirinya dengan baik di Bapak Kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!